Oke, sekarang Cak Fahmi, saya mulai aja, saya sudah mulai broadcast ke Youtube, di Youtube channelnya sudah saya buat ini, jadi silahkan Cak Fahmi untuk ini. Jadi mungkin yang belum bisa join dari tadi, saya pernah nantul Cak Fahmi, Cak Fahmi ini adalah alumni TS, beliau masuk tahun 2002, dan sejak lulus dari TS, beliau sudah dipercaya untuk memegang reliability engineering, mulai dari kalau tim Primaco, dan sudah berkecimpah di international industry, sudah dipercaya di dunia industri, mulai dari Chevron IDD, terus ke Oman, sekarang di Qatar Petroleum, dan beliau juga masih berkecimpah di reliability. Jadi kalau misalnya kita tahu reliability, saya belum tahu abstrak yang dikasih Cak Fahmi nanti, kalau misalnya di reliability itu sebenarnya, kalau di industri, itu sejak aja mungkin tahun 1800-an ya, jadi di industri itu dikasih tahu mengenai QA atau QC, yang lebih mengedepankan kualitas dari produk itu sendiri. Tapi kalau di oil and gas industry, itu beberapa tahun kebelakangan, mungkin sejak 10 atau 15 tahun, istilah reliability itu dikenalkan, dan kita kalau misalnya di service company, itu lebih ditekankan untuk kualitas dari produk itu sendiri, kualitas dari service yang kita punya, kualitas dari proses. Tapi yang nanti Cak Fahmi akan jelaskan, itu akan mungkin lebih lebar lagi di oil and gas industry, dan mungkin dari situ mungkin akan lebih banyak kisah-kisah yang kita bisa ambil, poin-poin yang kita bisa ambil untuk kehidupan kita sehari-hari nantinya. Untuk itu, silahkan Cak Fahmi untuk memberikan pencerahannya, dan kalau misalnya ada pertanyaan, nantinya kita bisa lempar di chat, atau nanti akan ada sesi pertanyaan untuk ini. Itu aja, silahkan Cak Fahmi. The floor is yours. Ya, terima kasih Cak Gagok. Ini pakai Bahasa Indonesia sama Bahasa Jawa, campuran nggak apa-apa kan ya, kan alumni TS ya, bisa Bahasa Jawa semua, nggak usah Bahasa Inggris lah ya. Ya, Cak. Makasih untuk... Oke, saya mulai aja, jadi ini saya mau memperkenalkan tentang reliability di dunia oil and gas ya. Kalau teman-teman ada yang di dunia industri lain, kayak manufaktur dan segalanya, kalau mau ada pertanyaan, masih monggo aja. Nah, pada dasarnya memang berbeda-beda approach-nya antara industri pesawat, industri oil and gas, industri manufaktur, itu approach reliability-nya memang berbeda-beda. Dan kadang malah spesimen yang dianalisa itu berbeda. Katakanlah kayak manufaktur itu yang dianalisa ya produknya, kan. Mereka nggak banyak menekankan terhadap alat mereka, meskipun juga mungkin ada. Tapi kalau di oil and gas, kita regardless the product karena kualitinya ya tetap sama gitu-gitu aja. Cuman yang perlu ditekankan di oil and gas lebih ke arah reliability dari aset yang menghasilkan produk itu. Nah, itu kemungkinan besar akan sama juga di power station atau di industri-industri lain. Tapi kalau pesawat saya nggak terlalu banyak tahu, cuman mereka punya approach yang berbeda juga kayaknya ya. Kalau kita kenal RCM, mereka dengan istilah MSG. Bukan micin ya ya. Kayak gitu, jadi memang beda-beda. Oke, kita mulai aja tentang reliability di dunia oil and gas. Sebelumnya, ya terima kasih. Cak kakak udah memperkenalkan, saya nggak akan membahas lebih lanjut. Saya akan lanjut ke slide berikutnya. Sebelum masuk ke materi inti, saya mau mengenalkan tentang sertifikasi di bidang reliability. Jadi, ada tiga sertifikasi yang utama atau katakanlah well-known ya. Kalau di bahasa Inggris namanya well-known. Kalau di Indonesia aku ya bingung di bucara ini ngindonesia no ya apa ya. Well-known sertifikat itu ada CMRP. CMRP itu singkatannya Certified Maintenance Reliability Professional. Ini yang paling pertama dan yang paling terkenal sampai saat ini. Kalau orang udah menyandang sertifikat CMRP, biasanya mereka udah dipandang sebagai ekspertis di bidang reliability and maintenance. Jadi, pada dasarnya tesnya, nggak ada training, langsung tes aja 125 soal. Sampai profesional lulus, sampai nggak profesional nggak lulus. Lulus gitu aja kalau di CMRP. Nah, ini body of knowledge-nya, lima ini. Lima ini body of knowledge-nya, meng-cover tentang CMRP. Nah, nggak ada training, tapi kalau mau saya kasih kisih-kisih, kalau mau belajar ya, belajar buku ini, kalau mau lulus tentang CMRP. Atau sampai benar-benar profesional di bidang maintenance and reliability, nggak perlu belajar, langsung lulus juga banyak yang seperti itu. Terus, yang kedua ada CRL. CRL ini dari Uptime Magazine. Kalau CMRP ini dari ANSI. Kalau CRL ini dari Uptime Magazine, dia hampir-hampir sama, body of knowledge-nya hampir-hampir sama dengan CMRP, nggak beda-beda jauh. Ya, singkatannya Certified Reliability Leader. Kalau kenal Terence O'Hanlon, dia ownernya, owner dari Uptime Magazine itu. Terus, ada lagi, kalau yang sertifikasi ini, Certified Reliability Engineer ini, 85% hitung-hitungan tentang Weibull Analysis, eksponensial, walaupun pokoknya yang bikin mutah statistik-statistik yang waktu kita kuliah itu udah ngelepah-ngelepah, Muales itu, wah ternyata keluar semua di sini. Nah, ini biasanya banyak dipakai untuk manufaktur reliability, untuk analisa produk biasanya. Cuman ya di equipment kita bisa pakai juga, tapi mungkin 20% dari kapasitas CRI itu. Makanya tadi saya bicarakan memang beda antara manufaktur sama industri, industri oil and gas atau power plant. Ini meng-cover tujuh hal ini, body of knowledge-nya. Nggak ada training juga, tapi ada juga yang menyediakan training. Ini yang paling susah ya. Karena tadi 85% itu hitung-hitungan tentang statistik dan menguji logika berpikir kita. Nah, hitung-hitungan rumusnya terlalu banyak ya. Kalau diapal, mau diapalin ya mutah-mutah kayaknya. Oke, lanjut. Kalau mau pertanyaan, ada pertanyaan langsung mohon gue ya, Cak. Nah, alhamdulillah saya tiga-tiga aja sudah certified, ditambah tahun 2020, alhamdulillah saya dapat Master Merit dari University of Manchester di bidang reliability and asset management juga. Oke. Sebelum masuk ke reliability secara inti juga, saya mau ngasih apa namanya, gambaran. Apa sih reliability itu? Bahasa Inggrisnya kan, the probability that a component or system will perform a required function for a given time when use understated operating condition. Kalau secara secara pengertian, secara langsung, reliability itu handal. Maksudnya, equipmentnya nggak rusak-rusak. Equipmentnya tahan. Tahan terhadap apa? Tahan melayani atau service or perform required function for a given time. Kenapa? Yes. Gimana ya? Ada pertanyaan? Selanjutnya, mungkin tadi mungkin unmute. Oke, oke. Jadi reliability itu gimana equipment bisa tahan ter-man service atau memberikan service to perform a required function for a given time. when use understated operating condition. Operating condition itu maksudnya secara environment-nya dia baik dari external environment atau internal environment dari aset itu sendiri. Katakanlah secara proses atau secara operating philosophy temperatur sekian, pressure sekian, external environment-nya di humid area atau di tropical area. Nah, maka dia harus bisa memberikan service based on their functions, main function-nya dia for a given time. jadi nggak selama-lamanya, nggak ada equipment yang tahan selama-lamanya ya. Makanya ada istilah maintenance. Jadi ada certain time yang harus disepakati, katakanlah dalam waktu satu tahun atau dalam waktu dua tahun atau dalam waktu lima tahun atau dalam waktu sepuluh tahun baru butuh maintenance atau butuh repair. Terus di sini saya juga memberikan bul kata-kata kunci, katakanlah seperti probability that a component or system. Jadi reliability itu adalah suatu probability in the future. Kira-kira hegemen saya akan tahan berapa lama untuk memberikan service sesuai dengan fungsinya for a given time. For a given time ini juga sebagai kata kuncinya. Under stated operating condition. Under operating philosophy atau operating process baik internal atau eksternal yang sudah saya design. Apa keuntungannya reliability? Kenapa kok saya butuh equipment reliability saya increase atau minimal bisa saya tahan sesuai dengan design reliability-nya atau inherent reliability-nya. karena dengan menjaga reliability performance atau menaikkan reliability performance maka saya bisa menaikkan profit dari perusahaan. Kalau profit naik maka ada kemungkinan bonus juga naik. Jadi itu motivasinya reliability engineer kadang-kadang. Terus quality dari suatu produk juga akan terjaga. quality ini kalau kesamatan kenal OII overall equipment effectiveness salah satunya salah satu parameternya adalah quality itu lebih ke arah manufacture jadi kalau increase quality itu lebih ke arah manufacture product and reduce price reduce price ini juga masalah manufacture product kalau di oil and gas atau di industry reduce price itu bisa dikatakan sebagai mengoptimalisasi apa namanya OPEX mengoptimalisasi OPEX tapi bukan tapi juga bisa untuk mereduce cost lifting katakanlah itu juga bisa diterjemahkan seperti itu selain itu kalau kita punya high reliable asset kita juga bisa membantu orang safety terutama proses safety karena SCE atau kita kita kenal dengan safety critical equipment itu kan punya performance standar nah gimana caranya kita menginsur bahwa performance standar dari safety critical element ini terjaga dengan melakukan reliability study dengan melakukan maintenance program yang sudah ditentukan oleh reliability engineer di perusahaan sampai nanti kita bahas lebih lanjut untuk itu sekarang how to measure reliability cara measure reliability MTBF dari suatu aset baik itu MTBF aset secara individu atau aset secara gabungan atau kalau sudah digabung secara series atau paralel atau kita kenal dengan sistem kan kalau di hirarki SAP itu kan ada plan ada sistem subsystem equipment sesuai dengan kode ISO 14224 itu MTBF pun juga ngitungnya seperti itu ada MTBF untuk individual aset ada MTBF untuk apa namanya subsystem sistem sampai ditingkatkan ke plan itu kita biasanya pakai yang namanya reliability block diagram atau RBD cara ngitungnya itu enggak saya jelaskan disini lebih lanjut karena ada trainingnya sendiri maksud saya bukan masalah komersial tapi enggak cukup waktunya gimana cara improve reliability caranya improve MTBF tapi improve MTBF itu kan enggak bisa dengan cara general maintenance yang yang ditentukan reliability engineer jadi ada inherent reliability ada operational reliability nah kalau inherent reliability ini enggak bisa ditingkatkan dengan maintenance maintenance itu hanya untuk menjaga performance aset reliability sesuai dengan desain tapi kalau meningkatkan reliability melebihi aset desain maka ada redesign yes monggo oke kita lanjut nah karena ini tadi saya bull tentang probability data component or system ya jadi kan probability kalau probability itu kan seberapa level levelnya komponen saya atau sistem saya bisa survive dalam katakanlah waktu satu tahun ke depan nah itu biasanya nanti dari mdbf data itu dimasukkan ke rumus ini nah ini nanti ini reliability performance-nya ini epsilon ini time time in the future ini biasanya sampean tentukan sendiri either satu tahun dua tahun atau enam bulan itu tergantung dari pm to pm 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 nya sehingga sampean confident bahwa dari pm ke pm maka reliability saya di atas 85% nah itu confidence tapi kalau dari pm ke pm reliability saya di bawah 50% maka saya harus melakukan road cost analysis gitu kan nah gamma ini gak usah dihiraukan ini cuma masalah waranti ini nanti dipakai untuk industri manufaktur kalau menentukan waranti dari suatu produk katakanlah kalau saya punya waranti satu tahun untuk customer kira-kira reliability dari produk saya masih oke buat saya atau jangan-jangan kalau saya ngasih waranti satu tahun ternyata rusak-rusak terus saya jadi rugi nah ini ternyata manufaktur itu sebelum melempar ke sebelum melempar produk hp sampaian laptop sampaian itu pada dasarnya mereka sudah ngetes kegagalan dari produk-produk tersebut sehingga mereka bisa menentukan warantinya satu tahun atau dua tahun atau tiga tahun itu nggak ngawur ya jadi ada perhitungannya saya lupa lupa ini apa namanya istilahnya itu ada di sertifikasi CRE sebenarnya saya lupa apa namanya istilah istilah terminologinya itu terus kalau ini karakteristik life kalau asetnya random jadi eksponensial karakteristik life-nya ya mtbf ya nah beta ini tingkat kemiringan dari failure rate kalau eksponensial atau random failure nanti kita bahas lebih lanjut apa itu random failure apa itu egg related yang punya kemiringan nah kalau egg related ya betanya lebih dari satu atau kurang dari satu kalau eksponensial atau random failure asetnya maka betanya jadi satu itu nah biasanya untuk menghitung probability ini pakai rumus ini pak nah datanya ini mtbf dari data mtbf kalau eksponensial kalau kalau non eksponensial atau punya kemiringan atau jadinya malah egg related maka kita harus plot ke plot normal paper itu enggak saya bahas disini karena terlalu rumit pembahasannya oke saya lanjut aja yang yang saya saya lakukan pada dasarnya untuk meng ini kenapa ya yang saya lakukan pada dasarnya di oil and gas selama ini kalau kita di Chevron pada dasarnya kita enggak bisa macam-macam ya karena Chevron itu kan big company punya standar corporate jadi semua apa yang kita sebagai reliability engineer hanya melakukan apa yang diperintah oleh corporate dari pusat tapi kalau di perusahaan-perusahaan seperti Oman Gas yang 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 waktu saya join tidak punya reliability konsep maka waktu itu saya nge-build dari bawah dari scratch tentang reliability jadi mulai dari orang itu tidak mengenal apa itu istilah reliability sampai mereka expert di bidang reliability bahkan ada beberapa engineer di bawah saya waktu itu sudah punya sertifikasi yang saya sebutkan di atas tadi either itu CMRP CRI atau CRL jadi makanya mereka sekarang sudah pintar-pintar nah pada dasarnya yang saya build kalau saya nge-build asset reliability performance itu saya yang saya build itu ya tiga hal ini tentang people tentang proses dan tentang teknologi teknologi ini nanti ada sedikit hal menarik tentang apa yang saya lakukan di Oman waktu itu sudah full digitalization single platform hampir ke digital twin sebelum saya direlocate ke posisi lain nanti saya bahas satu slide sendiri tentang teknologi digitalisasi di reliability maintenance and operation oke dan nanti hasilnya apa sekarang kita bahas dulu tentang people apa sih yang harus kita bangun dari people itu untuk enhance asset reliability performance nah ya pastinya tentang kompetensi sama culture kompetensi apa bukan hanya kompetensi tentang pengetahuan reliability tapi kompetensi secara total sesuai dengan fungsi masing-masing katakanlah kalau operator ya how to operate yang benar gitu terus kalau maintenance ya how to maintain the equipment misalkan atau katakanlah yang lain lah kenapa kompetensi itu penting karena kalau karena tanpa kompetensi yang memadai untuk mengoperate dan memaintain suatu aset itu ternyata juga menjadi penyebab sumber kegagalan suatu aset kan ada penelitian saya lupa dari mana 78% failure itu disebabkan oleh human error tapi kan kalau kita di RCE kita gak boleh mandek di human error nanti kita bahas lagi tentang itu nah makanya salah satu cara untuk enhanced asset reliability ya untuk mengoptimalkan people people asset kalau di asset management ISO 5000 kita katakan itu people itu adalah asset juga jadi karena dia juga ternyata berkontribusi terhadap reliability performance salah satunya kompetensi dioptimalkan dan yang kedua culture culture ini maksudnya apa kalau kita kenal selama ini selalu safety culture safety culture reliability culture ini kayak apa contohnya reliability culture kita harus memberikan penyadaran ke mereka bahwa pekerjaan mereka itu ternyata berkontribusi terhadap asset reliability atau reliability dari suatu asetnya katakanlah kalau maintenance team atau personal maintenance melakukan maintenance seenaknya sendiri tanpa melakukan analisa pada saat maintenance katakanlah saya bukan orang yang instrumen tapi waktu di Oman saya pernah ditunjuk sebagai maintenance coach jadi saya belajar tentang instrumen ya karena kenapa saya bahas instrumen karena sebagian besar di industri kerusakan itu karena instrumen yang yang gak reliable tapi cara memaintainnya yang gak benar maksud saya seperti apa maksudnya seperti ini kalau di instrumentation device katakanlah kayak flow meter temperature device atau control valve itu kan ada yang namanya function test setiap 6 bulan atau 1 tahun nah itu tergantung reliability engineer-nya atau perusahaannya menentukan masing-masing untuk intervalnya kita gak ngomong sekarang nanti slide berikutnya cuman yang saya titik beratkan disini pada saat mereka melakukan maintenance atau function test setiap 6 bulan mereka kan biasanya cuman malah ignore di maintenance prosedur saya udah 25 tahun disini saya tahu instrumen ini gimana cara melakukan function test udah selesai nah mereka gak menganalisa katakanlah kayak ESD valve mereka gak menganalisa pada saat melakukan stroke test dari close to open open to close itu traveling time-nya berapa apakah sudah sesuai dengan maintenance data sheet yang ditentukan katakanlah pada saat close to open itu harus tercapai 20 second ternyata pada saat function test itu sudah 30 second 30 detik nah itu kan itu sudah memberikan pada dasarnya ekipmen atau aset ESD tadi sudah teriak bahwa aku punya masalah tapi masalah itu tidak di capture sama pihak maintenance sehingga yang penting pihak maintenance mengatakan bahwa oh stroke test nya berhasil ya berhasil tapi berapa second apakah itu sudah sesuai dengan maintenance data sheet nya nah analisa-analisa ringan seperti itu itu yang harus dilakukan oleh pihak maintenance nah kalau itu gak dilakukan ya akhirnya ternyata tiba-tiba pada saat dibutuhkan trip sungguhan katakanlah saya pengen ESD ini open ternyata ESD nya gak open fail to open ya waduh nah ternyata disalahkan instrument device gak reliable yang ternyata yang bisa yang gak reliable bukan instrument device nya orangnya yang gak reliable nah itu nanti dicari road cost nya kenapa atau operator yang contoh kedua ini kultur operator operator ambil data ambil data paling data hari ini sama dengan data yang kemarin duduk aja di control room tak karang tak copy dari kemarin tak tambahin satu degree atau tak tambahin satu bar atau tak kurangi satu bar nah kultur-kultur kultur seperti itulah yang mempengaruhi aset reliability atau reliability dari suatu aset itu makanya itu harus direformasi kultur-kultur seperti itu dengan cara apa dengan cara brainwash atau training atau whatever lah itu itu dulu kita selalu ngadain training memberikan memberikan apa namanya ngadain conference internal conference external conference ke teman-teman operator teman-teman maintenance seberapa penting pekerjaan mereka atau teman-teman inventory juga yang sekarang lagi hadir mungkin seberapa penting pekerjaan mereka itu berkontribusi terhadap reliability dari suatu aset gitu loh nah kultur-kultur seperti itu yang kita bangun oke lanjut berikutnya kita ngobrol tentang proses tapi proses nggak di sini kita ngobrol di slide berikutnya kalau kita ngomong suatu proses atau sistem katakanlah ini bukan proses yes ini ada pertanyaan mau di jawab sekarang atau nanti soalnya ini kayaknya ada pertanyaan yang menyerempet ke itu tadi ke mana ke people atau apa oh iya nggak apa-apa jawab sekarang aja baca dulu ya ya boleh mohon pandangannya kasus kebakaran lebih kepada orang waduh kalau saya disuruh jawab seperti ini tanpa data saya nggak mau jawab nanti jadinya hoax jadi kalau saya melakukan road kaos saya harus punya data hipotesa saya akan diverifikasi terhadap data tapi saya nggak akan melakukan saya nggak bisa jawab ini terus terang saya takut jawab ini karena saya nggak punya data saya nggak punya fact and information sama sekali jadi biar nggak dibilang orang Surabaya ngomongi kemeruh saya nggak bisa jawab ya mohon maaf Pak Pandu ya tapi kalau datanya sampean deliver ke saya mungkin Jafri mungkin kita bisa melakukan RCA bersama-sama saya terbuka aja oke Pak Pandu nggak apa-apa ya Assalamualaikum Alhamdulillah terima kasih kebetulan kami dari Migas saya dari Pertamina IP Cepu jadi ada beberapa kajian soal kilang-kilang kilir yang berkali-kali terbakar jadi intinya ingin mendapat sumbang saran dimana letak lubangnya karena menurut kami reliability itu menjadi andalan kami melihat ke perusahaan-perusahaan besar seperti Anda sampaikan barusan tadi Chevron dan dimana saya bernaung dulu Exxon itu sangat kuat dengan program reliability-nya Pak jadi seperti itulah jadi bandingan saya ketika refinery unit gilir Cilacap terbakar itu umurnya hampir sama dengan refinery Exxon di Singapura dan bahkan refinery kita di Cilacap lebih tinggi teknologinya untuk yang Anda sebutkan instrumentasi kontrol terus proses kontrol terus safety kontrol dan lain-lain itu saja Pak Fahmi terima kasih Pak Fahmi Assalamualaikum 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 kalau kita ngomong masalah umur pada dasarnya 82% kegagal failure mode oke failure pattern atau failure mode ya itu pada dasarnya non-act related Pak jadi nggak bisa dikatakan umurnya sama dengan yang Singapura kok saya punya kegagalan terus atau frequent failure atau chronical failure nah itu nggak bisa disamakan itu tergantung banyak faktor makanya saya nggak bisa jawab kalau saat ini cuman yang saya sarankan lakukan RCA komprehensif RCA jadi kalau sampean melakukan RCA itu kan sampean buka data semua mulai dari data SAP data cost and effect diagram data ini wah pokoknya PNID semua ada di depan sampean trending dari DCS trending dari apa semua dibuka terus ditempel satu persatu di temboknya sampean terus sampean seperti menyusun suatu puzzle di sana nah dari sana akan keluar hipotesis-hipotesis dari hipotesis itu kan harus diuji satu persatu ya diverifikasi di lapangan atau diverifikasi di di information kayak DCS kayak gitu-gitu nah itu baru nanti ketemu hipotesis mana yang valid gitu nah jadi makanya kalau ditanya saya juga sering ditanya gimana pendapatmu tentang pesawat jatuh kemarin waduh saya gak bisa karena datanya gak ada di depan saya gitu loh ya tunggu aja orang yang punya data ngeluarin ngeluarin statement gitu loh nah dalam hal ini juga sama seperti yang saya katakan tadi 82% kegagalan itu atau mode kegagalan atau failure mode itu lebih disebabkan oleh faktor-faktor lain bukan masalah umur ya nah makanya saya sarankan cepat-cepat ditemukan road course-nya sehingga tidak terjadi lagi ke depannya gitu nah road course ini memang susah-susah gampang ya seperti itu tadi puzzle sampean nyusun semua data informasi dan segalanya di depan di depan sampean dan itu mana kadang-kadang katakanlah kemarin saya melakukan road course analisis untuk turbin saya dalam satu dua hari Januari itu beberapa kali trip dalam waktu satu hari 24 jam sorry nah itu data itu semerawat semua maksudnya antara LMS antara DCS antara HMA itu tidak sinkron jadi ada ada teknologi teknologi tertentu bukan teknologi ada apa cara-cara tertentu ya untuk metode-metode tertentu untuk menemukan penyebab kegagalan awal dulu apa sih penyebab kegagalan awal ternyata penyebab kegagalan awalnya adalah ini nah setelah itu kita telusuri di cost and effect diagram kita telusuri di trending kenapa ini kok apa signal ini keluar kenapa ternyata karena ini ternyata karena ini ternyata karena ini terus kita tes di lapangan apakah memang ini benar penyebabnya setelah itu kita lakukan five way analisis road course analisis saya suka five way karena benar-benar deep bukan hanya menyelesaikan permasalahan saat itu juga tapi menyelesaikan permasalahan dari suatu sistem atau dari suatu proses proses manajemen sampai seperti itu apakah itu menjawab Pak Pandu ya mungkin tidak bisa menjawab secara total tapi saran saya dilakukan road course analisis secepatnya secara komprehensif sehingga ketemu road course failure failure road course sampai tidak kejadian lagi ke depannya dengan mode kegagalan yang sama Alhamdulillah Pak Fahmi tadi ada beberapa istilah yang mungkin di luar kita di sini pendengar mungkin belum familiar seperti SMI DCS kan itu kan tidak semua orang familiar kalau di saya itu sehari-hari tapi kalau mungkin pendengar yang lain di webinar ini mungkin wah apa itu kan gitu tapi intinya gini Pak Fahmi buat saya kita boleh saja menjiplak misalnya road course analisis APR 521 Anda pakai juga kita menjiplak dari Chevron dari Exxon yang punya pengalaman yang cukup panjang soal reliability mulai dari dia perusahaan kecil sampai dia perusahaan besar terus kalau mengenai instrumentasi dan sebagainya itu kan kita harus kita buka itu desainnya dan itu ada di manufaktur automation contractor seperti itu kan jadi kita harus di operasi itu kita harus dikongkan antara yang in limit baterai sama outside baterai kan di dalam in limit baterai itu kan tergantung licensor Pak Fahmi jadi keandalan yang misalnya punya UOP atau punya LINDA atau punya licensor itu inside baterai tapi di outside baterai itu juga kita lebih mudah kita track root cause analisisnya itu saja Pak Fahmi barangkali bisa berpandangan saya tidak paham istilahnya yang dibicarakan sama cuman oke yang paling utama untuk permasalahan sampaian di awal tadi yang sampaikan itu saja saran saya lakukan root cause analisis either pakai fold 3 analisis atau pakai disbon analisis tapi saya biasanya mengkombine antara fold 3 karena ada sangkut paut dengan proses katakanlah misalkan ada sangkut paut dengan proses biasanya saya pakai fold 3 tapi saya kombinasikan dengan 5Y sehingga benar-benar ketemu root cause dari suatu sistemnya itu apa apa sistem yang salah di 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 manajemen saya gitu tapi untuk masalah aset dan instrumen tadi saya serahkan kesampaian karena terserang saya bukan orang instrumen pengetahuan saya tentang instrumen juga terbatas tidak apa-apa kita selanjutnya terima kasih Pak Fahmi sama-sama Pak Pandu ya bicara yang tadi masalah proses atau sistem di industri pada dasarnya yang harus kita lakukan ya kita harus menganalisa dulu siapa sih stakeholdernya stakeholdernya aset reliability ini katakanlah kalau di tempat saya ini stakeholdernya ya kok gak keluar ini stakeholder reliability-nya leadership team reliability and optimization team katakanlah reliability itu reliability engineer atau reliability department itu sendiri operation planning team maintenance material management team engineering and project team atau bisa kita tambahkan satu lagi HR ya nah setelah itu kita analisa apa sih yang mereka butuhkan dari reliability dan apa yang mereka harus kontribusi terhadap atau yang mereka harus berikan untuk reliability performance enhancement nah katakanlah kayak leadership team itu mereka kan butuhnya dengan aset yang reliable maka profit saya akan naik gitu kan nah tapi apa yang kita butuhkan apa yang dibutuhkan oleh aset reliability terhadap leadership team ya executive sponsorship ya executive sponsorship itu kayak apa katakanlah sponsor terhadap pengembangan reliability kalau enggak ada sponsornya kan perjalanan project reliability enhancement ini ya akan banyak obstacle ya obstacle karena terkait perubahan kultur perubahan kompetensi atau dan segalanya itu terus masalah budget dan segalanya itu harus di tackle oleh team leadership team oke atau pimpinan ya nah biasanya kalau yang saya jadikan executive sponsorship itu orang paling top di level perusahaan di perusahaan sampean sampean harus bisa meyakinkan mereka bahwa reliability itu penting dan saya butuh bantuan Anda untuk mengembangkan reliability aset reliability di perusahaan ini gitu loh karena obstacle itu harus di tackle dari mereka budget dari mereka dan itu yang saya dapatkan pada saat saya di Oman sehingga waktu di Oman reliability performance kita yang awalnya 40% aja dalam waktu 6 bulan oke yang kalau melihat dari perhitungan yang di atas tadi ya itu kita dalam waktu 5 tahun bisa mencapai 80% karena apa itu karena leader saya waktu di Oman itu orangnya sangat kuat dan sangat perhatian terhadap reliability mereka dia benar-benar the most stronger leader I ever had selama saya bekerja di beberapa industri untuk masalah untuk driving reliability setelah itu reliability tim apa yang diharapkan dari reliability tim terhadap aset reliability ya create reliability management program and to implement katakanlah reliability management program itu ya seperti maintenance strategi dan segalanya nanti kita bahas agak cepat operation team operation team itu kan butuh aset reliability karena apa karena KPID adalah production target kalau asetnya tidak reliable mereka akan gagal untuk memenuhi target itu apa yang diharapkan dari mereka untuk kontribusi aset reliability operator driven reliability operator surveillance terus apa namanya operator routine duties katakanlah kayak ada masalah-masalah kecil mereka tidak perlu panggil maintenance tapi mereka harus menyelesaikan sendiri terus analisa awal dari mereka pada saat ada kegagalan tidak hanya serta-merta engineer come find the solution for me tidak seperti itu saja tapi mereka juga harus proaktif untuk apa namanya untuk analisa awal sampai mereka give up baru engineer turun atau maintenance team turun untuk melakukan troubleshooting atau investigasi terus planning team maintenance team proper maintenance strategy proper planning and scheduling maksudnya itu yang diharapkan dari aset dari planning team tapi yang kita harapkan dari maintenance team itu PM compliance dan PM in good quality kalau mereka seperti yang saya katakan tadi ESD cuma stroke open close selesai mereka tidak menganalisa itu bukan PM in good quality kalau itu tidak bisa di tackle maka ESD akan rusak kalau rusak disalahin ESD padahal yang salah orangnya tadi terus material management ya pastilah kalau kita mau melakukan maintenance sekadang kita butuh spare part kalau spare part ini tidak ada akhirnya equipment yang jadi korban makanya butuh list of critical asset min max part preservation di warehouse itu kita butuh mereka terus QC untuk penerimaan barang yang paling baru tidak baru juga ini mungkin masalah masalah ini engineering soalnya dulu waktu saya di Chevron saya bingung apa ini kerjaan saya reliability waktu mega project ini kan biasanya reliability itu di fase operation and maintenance yang saya tahu tapi beberapa perusahaan gede seperti Shell Chevron atau Exxon Mobile itu mereka sudah punya design for reliability input nanti kita bahas sedikit satu slide tentang ini apa kontribusi dari reliability engineer selama mega capital project mulai dari front end engineering sampai ke detail design atau EPC itu kita bahas lebih lanjut oke nah tantangannya adalah karena kita tadi ngomong tentang proses atau sistem maka untuk menganhance asset reliability sampai harus bisa mengguide leadership team atau executive sponsor sampai gimana caranya membentuk suatu holistic connection holistic relationship antara satu departemen dengan satu departemen lain karena ternyata departemen ini memberikan kontribusi terhadap asset reliability ya kan nah makanya dulu bukan dulu ada istilah asset management dari kalau sekarang kan ISO V2F000 ya ISO V2F000 asset management program itu fungsinya mereka bukan untuk mendetailkan proses yang kecil-kecil seperti ini tapi untuk menjamin bahwa antar departemen sampai itu ada holistic relationship holistic swim lane bisnis proses makanya ISO V2F000 itu penting juga gitu oke ya saya lanjut aja terus nanti biar question and answer nya lebih lebih panjang nah ini kerjaan utama dari reliability engineer ya pada dasarnya yang di tengah ini adalah kerjaan utama dari reliability engineer itu saya tambahkan integrity juga karena ada perbedaan signifikan antara reliability sama integrity kadang ada beberapa perusahaan yang menjadikan satu antara aset integrity departemen sama aset reliability reliability engineer itu ya ngurusin statik juga ternyata ada perusahaan yang seperti itu tapi majority enggak majority dipisah nanti pemisahnya bari atau namanya barikadanya nanti kita diskusikan lebih lanjut jadi pada dasarnya yang di tengah ini ini adalah pekerjaannya reliability engineer di oil and gas mereka melakukan analisa reliability and availability performance reliability seperti yang saya katakan rumusnya di atas tadi availability gampang lah rumusnya ya kan sudah banyak di internet juga ya terus ICA atau ACA ICA itu equipment criticality analysis terus dari equipment criticality analysis nanti lari ke reliability centered maintenance nanti dari reliability centered maintenance nanti juga menghasilkan RCS RCS itu reliability centered spares apa maksudnya jadi pada saat kita melakukan RCM itu ada beberapa part atau komponen atau equipment yang punya failure mode dimana dia tidak bisa dilakukan PM atau tidak bisa dilakukan condition monitoring tapi maintenance strateginya adalah filer finding seperti instrumentation device itu biasanya filer finding atau malah ada beberapa komponen yang run to fail saja beda antara run to fail sama breakdown dua maintenance strategi ini harus disiapkan spare part di warehouse ini yang kita namakan emergency spare jadi kalau misalkan dibutuhkan akan selalu ada tapi jumlahnya harus optimum di warehouse makanya kita sebagai reliability engineer juga harus memberikan masukan terhadap inventory tim jadi jangan dilepas di inventory saja masalah material itu tapi kita harus berkontribusi juga setelah itu kan kita menghasilkan maintenance strategi nanti maintenance strategi ini nanti dibila-bila mana yang safety critical mana yang non-safety critical makanya tadi di atas reliability itu bisa support safety karena di proses safety ada istilah yang namanya safety critical equipment dimana mereka punya performance standar cara menjaga performance standarnya itu dengan melakukan maintenance activities atau maintenance task yang ditentukan di reliability centered maintenance reliability centered maintenance itu kan hasilnya adalah menentukan optimum maintenance strategy either itu PDM atau PM atau failure finding task atau run to fail nanti kita bahas lebih lanjut satu slide sedikit setelah itu tugasnya reliability lagi kita melakukan bad actor identification setelah kita punya bad actor equipment setelah di identifikasi maka kita melakukan road cost analysis ini yang tadi kita bicarakan road cost analysis ini ada beberapa metode ada fault tree ada five wide ada fishbone tapi saya lebih suka ke fault tree karena di sana ada konsep or n or n mana yang relation antara satu dengan yang lainnya itu keren banget tapi kelemahannya mereka nggak bisa sampai ke bawah jadi makanya saya combine antara fault tree sama five wide analysis untuk melakukan road cost analysis ini ini juga mempengaruhi reliability planning seperti yang kita sebutkan tadi material management scheduling ini part of planning juga tapi kan kadang ada orang tersendiri melakukan scheduling ada yang melakukan planning execution itu kan terdiri dari tiga hal PM PDM atau operator routine duties itu juga mempengaruhi reliability kita sebagai reliability engineer kita nggak banyak cawe-cawe di sana tapi kita berkontribusi juga makanya di job desk reliability engineer untuk di oil and gas atau di industri-industri lain juga mereka juga harus memberikan guidance atau sebagai technical expertise terhadap maintenance atau operation team oke ini close loop close loop proses yang saya saya create di sini nah sekarang saya mau bahas tentang beda antara aset integrity sama aset orang integrity sama orang reliability nah barriernya atau barrikadenya dimana kalau kita bicara tentang failure mode tentang apa yang disebutkan di ISO 14 2.4 nah tapi kalau orang integrity itu mereka bicara tentang degradation mode nah degradation mode itu apa yang sudah disebutkan di API 571 makanya mereka bicara RBI kita bicara RCM pada dasarnya ini sama-sama aja kalau di sini hasilnya maintenance strategy kalau di RBI itu hasilnya inspection strategy atau inspection program nah yang dianalisa adalah degradation mode buat mereka ya saya enggak bicara banyak tentang ini karena saya bukan orang integrity tapi itu berikadanya tapi ada juga yang perusahaan yang orang reliability ya juga ngurusin statik ya sah-sah aja kalau as long as engineer-nya mampu dan mau ya oke-oke aja oke saya lanjut berikutnya ya ini cepet aja tadi yang kita ngomong equipment criticality terus dilanjut ke kita melakukan equipment criticality setelah itu kita menemukan ternyata high critical equipment kita ada di 20% terus yang medium critical 35% yang low critical 45% nah yang high critical itu kita lakukan RCM kenapa kok enggak semua kita lakukan RCM karena RCM itu wasting time butuh waktu wasting time jadi saya sarankan untuk industri enggak semua untuk melakukan RCM karena ini benar-benar butuh data banyak untuk memverifikasi satu failure mode nah sebagai gantinya lakukan aja FME kalau FME itu enggak perlu mendetail banget kayak RCM terus kalau low critical dimana equipment yang rusak itu enggak akan memberikan efek terhadap safety enggak memberikan efek terhadap production dan segalanya ya lah run to fill aja lah tapi bedanya apa antara run to fill sama break dan run to fill itu disiapkan spare partnya di warehouse jadi kalau fill diganti sehingga availability dari suatu sistem itu enggak akan terganggu biasanya ini yang untuk redundant redundant equipment dan ya memang enggak akan memberikan efek radar safety nah ini maintenance strategi kita punya condition based maintenance preventive maintenance preventive maintenance itu kan ada dua schedule restoration sama schedule replacement di kartas ini replacement atau failure finding failure finding ini biasanya untuk instrument device ya kayak ESD PCV atau instrument instrument device atau run to fill ya nah itu kita create maintenance prosedur gimana untuk melakukan masing-masing task tersebut atau itu di upload ke SAP oke saya lanjut nah ini RCM ini 7 question pada saat sampai melakukan RCM ya ini based on John Mubry book ya kita harus meng-consider failure pattern ini itu seperti yang tadi saya sampaikan ke Pak Pak siapa tadi ya Pak Pandu bahwa ternyata majority failure mode itu lebih ke arah random failure instead of act-related failure ini yang act-related failure ini yang random failure ya nah kalau random failure ini tidak terkait terhadap waktu tapi waktunya random kapan aja bisa fail bahkan instrumen defense sampean kalau misalkan sampean ganteng sekarang besok pun bisa fail ya nah tapi ada beberapa failure mode yang random seperti vibrasi itu random kan nah itu kita bisa lakukan analisa kondisinya katakanlah kayak beberapa equipment kayak bearing komponen kayak bearing atau beberapa hal yang lain itu itu tetap random tapi kondisinya nggak random kondisinya kita bisa analisa makanya kalau sudah ketemu ternyata beta equal with one yang random maka biasanya satu pertanyaan setelah melakukan pada saat melakukan RCM ini baiknya kita lakukan PDM atau PM itu kalau ada PDM-nya ya PDM tapi kan dihitung lagi nanti cost benefit analisisnya masuk apa nggak bentar Pak ya oke nah ini ada pertanyaan dari Mas Oki mungkin ini ada sangkut teman-teman sekarang ada korelasinya yang mana ini Mas Oki ya ini ya Pak surely record big mental cost how to balance managing good versus cost ya pertanyaan yang bagus Mas Oki jadi pada saat kita melakukan program reliability performance enhancement pada dasarnya memang nggak membabi buta ya jadi kita harus tetap dalam koridor cost efisien cost jadi kita harus melakukan analisa ROI juga katakanlah sebelum saya melakukan RCM saya harus menjustifikasi kepimpinan juga bahwa pada saat saya melakukan RCM spending sekian maka nanti hasilnya akan memberikan reduction maintenance cost sekitar sekian itu sampai harus analisa dulu gitu loh nah perhitungan ROI atau cost benefit analisis itu juga harus disertakan sebagai justifikasi di strategi kontrak sampean jadi jangan sampai membabi buta bahwa misalnya RCM dilakukan pasti untung ternyata hasilnya rugi itu jangan sampai seperti itu jadi kita juga harus bisa menjustifikasi bahwa apa yang kita apa yang kita berikan apa namanya apa yang kita propose itu memang akan memberikan keuntungan untuk corporate nah ini untuk structure platform structure platform ini sebenarnya seperti yang saya katakan tadi Pak Pandu kalau dari slide sebelumnya slide di mana ini kok kadang tidak bisa nah slide ini sebenarnya struktur itu bukan urusannya reliability kalau ada segregationnya karena struktur itu lebih ke arah degradation mode korosi dan segalanya itu lebih ke arah RBI jadi lebih banyak diurusnya oleh asset integrity team meskipun pada pada saat terjadi kegagalan RCE-nya tetap di handle sama reliability team tapi kalau untuk analisa inspeksi atau inspection strateginya itu lebih banyak di handle sama orang asset integrity mungkin nanti dari asset integrity yang pengalaman di asset integrity bisa ngasih masukan oke tak lanjut biar enggak banyak-banyak ini tentang Weibull analisis jadi pada dasarnya kalau sampai tertarik melakukan perhitungan kira-kira frekuensi maintenance saya yang paling tepat untuk melakukan penggantian ini penggantian itu atau schedule restoration atau overhaul katakanlah restoration itu overhaul maksud saya itu pakai pakai apa itu bisa pakai Weibull analisis ini atau pakai KROAMSA dan segalanya nanti kalau sampai ngikut CRA belajar di buku Primer CRI Primer Certified Reliability Engineer itu nanti dibahas ini tapi kalau mau lebih detail ada kuliahnya saya belum pernah ngasih training tentang ini biasanya training yang saya kasih itu tentang CMRP preparation tapi enggak enggak terlalu susah-susah banget Weibull ini bisa dilakukan analisa di Excel bisa di software katakanlah kayak Reliasoft sudah ngeluarin jadi sampai enggak perlu pusing-pusing nge-plot di sini kayak saya kuliah dulu nge-plot di log normal paper seperti ini enggak perlu kayak gitu ya atau di Meridium Asset Performance Management itu juga bisa dilakukan ini Weibull analisis ini ini operator jadi ya operator yang modern dia yang melakukan clear ini mereka harus melakukan clean lubricate adjust inspect and repair inspect ini surveillance tadi data operator round apa namanya ngambil data setiap hari terus dianalisa itu itu operator yang baru ini bukan I operate you fix I fix you design I design you operate bukan seperti itu tapi lebih ke arah we are all responsible for our equipment and sure the implementation of total asset cycle cepet cepetan aja nah ini yang seperti saya bicarakan tadi nah ini tentang reliability di megacapital project jadi apa kontribusi reliability engineer di dalam megacapital project itu mulai dari front-end engineering design di EPC sampai handover commissioning itu apa kontribusi mereka terhadap desain ya itu ya ini jadi pada saat kita terima fit design kita lakukan ram simulation tapi kalau selama ini kan beberapa majority perusahaan hanya melakukan ram simulation setelah itu selesai gitu ya setelah itu ram simulation itu akan berefek ke detail engineering tapi ternyata enggak kalau di beberapa perusahaan online desk tertentu mereka sudah melakukan equipment criticality atau reliability centered maintenance atau human factor engineering ini sebelum final design jadi semua hal ini akan mempengaruhi final design oke saya enggak bahas ini terus apalagi kontribusinya ya seperti yang saya lakukan sekarang kita develop lesson learn from existing plan jadi wrong design di existing plan itu kita list satu persatu dalam log sheet yang kita sebut asset lesson learn mulai dari hasil RCE dan segalanya itu kita list satu persatu di yang namanya log sheet asset lesson learn ya jadi nanti fungsinya apa itu kita lempar ke engineering team sehingga mereka mengakomodit list-list tersebut untuk design projek untuk projek-projek berikutnya oke ini fracas fracas itu value reporting value reporting analysis and corrective action jadi enggak 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 terlalu penting di sini ini cara menentukan bad actor analysis bad actor equipment biasanya kita pakai pareto pareto based on number of failure pareto based on maintenance cost accumulation atau misalkan failure untuk critical equipment itu biasanya langsung dia adalah dia jadi bad actor terus kita nah tindak lanjut dari bad actor ini yang seperti saya katakan tadi adalah road cost analysis nah ini defect elimination ini saya ambil dari CRL book certified reliability leader book saya waktu saya certified dulu jadi ada book itu open open book kalau CRL ini ini dari saya ambil dari buku ini Neman and Levit jadi planning kenapa kok planning itu begitu penting untuk reliability karena tanpa planning yang tanpa proper without proper planning itu akan mempengaruhi quality maintenance execution jadi pada dasarnya siapa yang memprepare material siapa yang memprepare special tool siapa yang memprepare information siapa yang memprepare permit siapa yang follow up analysis improvement itu planner semua Pak berdasarkan buku Jadiman Levit yang menskedulkan juga planner atau scheduler kalau di perusahaan-perusahaan lain juga tapi pada dasarnya selama kebanyakan kebanyakan planner ini hanya menjadi sebagai admin SAP di suatu perusahaan itu ya kebanyakan nah itu gak benar sebenarnya yang paling yang paling major pekerjaan mereka itu adalah semuanya ini follow up analysis improvement ini maksudnya misalkan ada feedback di work order nah feedback ini yang memfollow up ke bagian-bagian tertentu seperti reliability atau maintenance engineer ini siapa ya planner juga gitu jadi pada dasarnya pekerjaan planner itu complicated dan wasting time tapi ya itu yang mereka lah yang pada sebenarnya yang harus membantu maintenance eksekutor untuk menyiapkan semua hal ini jadi bukan maintenance supervisor atau maintenance nya sendiri yang menyiapkan hal-hal ini tapi planner lah yang menyiapkan hal-hal ini tapi kebanyakan itu gak kejadian kebanyakan planner hanya oh ada work order ini kerjain ada gak ada material atau tools kayak apa itu nanti urusannya maintenance apa namanya gimana caranya memprepare itu semua itu gak benar harusnya planner semua ya oke ini beda antara reliability planner dan maintenance jadi pada dasarnya reliability itu adalah thinker maintenance itu adalah eksekutor jadi maintenance itu lah maintenance itu yang mengeksekusi semua rekomendasi dari tim reliability baik itu dari RCM atau dari root cause analysis itu bedanya antara reliability engineer sama maintenance engineer kadang ada beberapa perusahaan juga mixing antara gak gak ada beda antara job desk reliability engineer sama maintenance engineer tapi pada dasarnya perbedaannya adalah reliability itu melakukan RCM atau RCE sehingga rekomendasi-rekomendasi dari RCM atau RCE itu di input ke SAP oleh planner and scheduler sebagai owner dari master data SAP atau CMMS lainnya dan itu nanti misalkan ada work order akan dieksekusi oleh maintenance team nah ini seperti yang ada di bawah ini kalau ada feedback dari maintenance yang bertanggung jawab untuk follow up feedback ke reliability engineer atau maintenance engineer ya planner sampai feedback itu benar-benar tertutup harus ada list feedback list itu harus ada dan harus di update dan harus di meetingkan ya oke nah ini untuk masalah terkait material management reliability masuk ke critical part seperti yang saya katakan tadi pokoknya kalau itu failure finding task atau run to fail maka spare partnya harus dipersiapkan nah ini kontribusi dari reliability terhadap inventory team oke terus mereka juga harus menganalisa harus membantu inventory team bukan menganalisa sorry membantu inventory team untuk menganalisa part mana yang critical terus ROP ROQ nya seperti apa gitu level ROP ROQ nya min max nya juga oke ini yang saya lakukan di Oman ini slide terakhir saya ini yang saya lakukan di Oman jadi pada dasarnya kita punya condition monitoring itu semua hal ini kita punya di Oman waktu itu kita 5 tahun mengadakan semua condition monitoring ini waktu saya pertama kali datang mereka hanya cuman punya vibrasi tapi setelah itu kita punya semua hal ini nah itu kita combine dengan parameter-parameter yang lain seperti proses parameter operator inspection data dan maintenance data nah di Oman operator inspection sama maintenance execution nah kalau maintenance itu kan kita gak hanya melakukan maintenance seperti yang saya katakan tadi tapi ada data yang diambil katakanlah untuk ESD traveling open to close to open itu berapa second itu kan harus diambil datanya nah kita sudah gak pakai paper lagi mereka sudah gak pakai paper lagi mereka sudah pakai mobile device jadi nanti data-data ini semua dua dua hal ini itu masuk ke EPM platform EPM itu asset performance management platform itu single platform oke nanti reliability engineer hanya menganalisa data di sini atau bahkan kita gak perlu menganalisa karena mereka sudah punya asset health index kita sudah mendevelop kriteria katakanlah ini kayak artificial intelligence tapi masih di bawahnya sedikit kita sudah mendefinisikan kriteria data-data ini berapa persentase mempengaruhi asset health index itu kita sudah mendefinisikan kriteria sehingga road cost analysis kita itu sudah gak ke arah bad actor tapi proaktif kalau misalkan ini kejadian kuning atau jingga sebelum itu merah maka kita sudah melakukan road cost analysis oke sebelum equipment itu field kita sudah melakukan road cost analysis di sana dan dulu rencananya mau dikembangkan ke arah digital twin tapi waktu itu saya sudah relocate ke ke posisi lain jadi ini digital twin ini mandek ini di sana cuman tapi ini semua kita sudah execute pada dasarnya di sana itu kita pakai salah satu brand saya gak mau sebutin brandnya di sini tapi super powerful banget itu platformnya oke saya selesai mongga kalau ada pertanyaan silakan terima kasih Pak Fahmi ini ada pertanyaan dari Pak Pandu juga tapi sebelum untuk itu saya mau menyampaikan juga kalau misalkan link ini presentasi Kiam Fahmi tadi itu banyak yang sangat teknikal mungkin ada beberapa teman-teman yang lost dan banyak topik-topik yang menurut saya sangat relevan bagi kita-kita di oil and gas industry di sini jadi kita record di youtube kalau kita mau playback lagi dan kalau misalkan nanti akan kita sinkronis kita sinkronisasikan data itu info-info itu ke tempat kita silakan youtube itu sebelum itu saya juga ada satu pertanyaan ini mengenai yang Cik Fahmi tadi singgung mengenai autonomous dan apa namanya itu Cik Fahmi juga menyinggung mengenai health index autonomous dan health index oke di sini itu apa apa kisih-kisih dari autonomous sendiri Cik Fahmi dari reliability sendiri autonomous itu kalau di bahasanya itu bahasanya TPM Cik Gago maksudnya gini itu pada dasarnya kalau itu operator routine do-base kalau di 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 bahasanya orang Amerika atau first line maintenance itu pada dasarnya operator yang melakukan maintenance tapi kan pada dasarnya operator itu kan nggak bisa melakukan maintenance yang complicated yang tertentu aja makanya dibatasi autonomous maintenance itu di area lima hal ini clear to clean oke kalau plannya siapa yang bersihin plan kayak mobil sampean siapa yang bersihin mobil sampean sampean atau sampean sampean masukin ke cuci mobil lubricate lubricate ini ada limitation lagi buat operation ini bukan penggantian oil secara total tapi lebih ke arah regressing atau top up loop oil kalau top up loop oil itu enggak perlu maintenance di beberapa perusahaan sudah operator yang melakukan operator ini adalah robot atau engine atau apa masih ada human operator itu sendiri terus adjust ada beberapa failure yang kayak katakanlah yang looseness atau segalanya itu biasanya di adjust oleh operator sendiri inspect surveillance operator routine surveillance repair ini katakanlah kayak repair yang simple kayak pressure gig temperature gig itu pada dasarnya operator sendirilah yang harus turun tangan enggak perlu maintenance seperti itu ini maksudnya mungkin all around independent operator ya seperti itu katakanlah kayak operator routine duties atau first line maintenance di bahasa orang barat tapi kalau di bahasa tpm ya autonomous maintenance ini oke soalnya aku tadi referensinya ke ini kalau autonomous mungkin ke arah sedikit ini ya artificial intelligence gitu kirain aku seperti itu di masalah di belum belum kalau artificial intelligence sorry ini saya agak batuk kara-kara 2 hari lalu booster sekarang malah agak temem kalau artificial intelligence itu kita pada dasarnya arahnya ke sini gagal jadi ini kan data semua kondisi monitoring ini suara saya yang ada oke ya ini ini lebih ke arah analisa ekipmen ini seperti yang saya katakan tadi ini inisial dari artificial intelligence ya seperti itu 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 oke mungkin saya ini ya mungkin asumsi dari mengenai conventional workflow yang Cak Fahami bilangin di ini dimana di ini konvensional sama versus autonomous mungkin itu yang mungkin saya akan meluruskan nantinya mungkin saya mau saya mau ke toilet sebentar ya boleh mungkin selagi nungguin Cak Fahami apa namanya itu mungkin kalau misalnya ada pertanyaan lain nantinya dari ini dari teman-teman silahkan di di chat di sini dan apa namanya itu masalah real pd ini mungkin masalah kompleks mungkin kearah yang Cak Fahami bilang di sini mengenai masalah masalah holistik menarik Cak jadi aku mau tanya mengenai yang Sampai bilang mengenai hal index proaktif apa namanya itu yang lebih ke arah proaktif ini ya prediction sebelum failure itu gimana Cak cerita lebih dalamnya Cak gimana ya jadi pada dasarnya kita harus jadi gini equipment itu kan mode kegagalannya banyak banget ya jadi satu equipment itu kita katakan bisa dikatakan punya 10 sampai 15 mode kegagalan oke nah biasanya yang kita lakukan itu gak semua mode kegagalan itu harus kita analisa di aset health index karena mendevelop aset health index ini butuh waktu butuh biaya juga ya karena ada beberapa data yang harus kita persiapkan kan untuk dimasukkan ke platform ini untuk melakukan analisa aset health index ini nah jadi pada dasarnya yang kita analisa failure itu pada dasarnya adalah critical failure mode dari equipment tersebut of course tentunya untuk critical equipment katakanlah kita sudah punya list of critical equipment yang sudah kita develop tadi di equipment criticality analysis ya kita punya list ternyata sekitar 15 equipment saya adalah critical dari sekian ratus equipment yang saya punya nah setelah itu kita analisa lagi lebih mendalam ke failure mode failure mode mana yang kita kewalahan untuk memprediksi kegagalannya nah itu kita brainstorming sama teman-teman waktu itu ya oh ini 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 nah setelah itu kita analisa lagi failure mode ini parameternya yang mempengaruhi failure mode ini apa aja parameter A parameter B parameter C parameter D nah parameter itu ada di condition monitoring parameter itu ada di data yang diberikan oleh maintenance selama maintenance execution ada yang dari operator routine duties atau dari proses parameter atau dari PIE PIE itu kan proses parameter ini nah PIE PIE ini ini kan proses parameter ya nah itu kita kita analisa lagi parameter-parameter mana yang mempengaruhi failure mode tersebut nah setelah itu kita masukkan ke asset health index ini asset health index feature di IPM platform juga masih ya nah itu nanti kita lakukan presentase lagi setelah kita lakukan 5 kegagalan previous 5 kegagalan sebelumnya itu parameter mana yang paling memberikan kontribusi setelah itu kita lakukan oh kayaknya ini presentase presentase dari parameter ini lebih besar daripada presentase parameter-parameter yang lain jadi kita harus mengkategori ini kontribusinya sekitar 40% ini 20% ini 30% ini 10% nah setelah itu software-nya akan secara otomatis mengkalkulasi data-data yang kita masukkan di IPM platform yang sudah kita tentukan di asset health index ini itu software-nya akan mengkalkulasi secara otomatis bahwa sekarang kondisi kita di green atau di yellow atau di orange ini ya nah ini akan terupdate secara live pada saat ada input dari kondisi monitoring katakanlah tim kondisi monitoring saya memasukkan data baru ternyata data yang baru itu salah satu parameter yang memengaruhi failure mode tersebut nah ini akan terupdate ini akan terupdate lebih bagus atau into worst skenario nah baru setelah itu kita ambil sikap gitu oke jadi prediction-nya itu based on manual input ya Cak Fahmi ya gak hanya manual input tapi ada beberapa input kalau ini kan manual ya kalau kondisi monitoring itu kan ada yang manual ada yang online ya katakanlah vibration itu kan ada yang online ada yang manual oke nah tapi kalau proses parameter ini kan online oke ya kan ini online jadi ada yang online ada yang manual tapi kita combine semua itu data itu baik online atau manual itu kita sudah kita sudah digitalkan kita sudah gak pakai paper lagi iya kalau boleh tahu kisih-kisihnya juga mengenai yang ini Cak Fahmi mengenai APM platform ini yang katanya single platform itu itu computation-nya pakai ini ya statistical approach juga ya iya benar pakai statistical approach juga tapi tapi bisa juga pakai metode ini ya bisa juga pakai metode pengenalan langsung saya lupa dulu sempat belajar tentang artificial intelligence waktu kuliah di S2 itu kan ada apa namanya pembagian ya artificial intelligence itu ya nah itu direct direct apa pengenalan secara langsung itu juga bisa di APM platform ini katakanlah kalau kalau parameternya gak terlalu rumit parameternya cuman satu atau dua kalau misalkan terjadi kenaikan signifikan dari sekian level sekian atau level sekian atau kenaikan sekian persen maka direct inform reliability engineer kita bisa kita bisa set up direct inform reliability engineer pada dasarnya kayak soft alarm lah kayak soft alarm bukan static alarm kayak soft alarm itu kita bisa develop lagi juga di APM platform ini oke tadi saya ngomongin masalah parameter parameter itu ada data variansinya atau based on apa maksudnya kayak apa ini kalau misalkan saya masukin data statistika kalau di data statistika ada banyak data dalam satu satu ini satu benda tapi ada banyak data atau dari combine dari beberapa banyak barang di combine jadi satu tapi yang punya time frame yang sama atau kalau misalkan data itu kita punya data varian misalkan apa namanya itu panas dari satu benda ini dari data ini adalah sekian degree sampai sekian degree ini dari data varian itu apakah parameter dimasukin seperti itu atau gimana saya masih belum paham pertanyaannya cuman katakanlah kalau di proses parameter kalau di pie pie historian ini ini kan merujuk ke device tertentu temperature transmitter tertentu jadi katakanlah kalau di discharge kompresor saya punya proses parameter temperature itu temperatur yang disitu yang saya pakai jadi bukan temperatur di tempat tempat lainnya oke itu aja mungkin dari saya yang lain nanti satu lagi pertanyaan nantinya sebelum mungkin saya menuju jawab pertanyaan dari Pak Pandu ini mengenai Pak Pandu yang mana ya yang mana ini Pak Pandu prime over tidak ada spare system dan critical apakah kategori random ini dulu ya izin bertanya Bapak untuk pentapan megacapital proyek di fase awal enggak di fase awal aja di IPCI yang terakhir yang terakhir oke gila system equipment atau prime over tidak spare system dan critical apa random gak nya itu bukan masalah critical apa gak nya atau tidak ada spare atau enggak nya cuman random gak nya itu nanti ada dites disini Pak Pandu kalau mau secara technical banget sambil mau ngitung pada dasarnya kalau mau ngetes itu di web block normal sorry di block normal paper ini jadi filer filer rate nya itu sampean plot satu persatu setelah itu tarik garis tegak lurus sampean akan dapet beta beta number beta number itu kalau equal with one maka filer mode nya adalah random tapi kalau more than atau less than one maka filer mode nya bukan random lagi tapi related atau early failure jadi seperti itu jadi bukan masalah ada ini critical atau ada spare part nya apa enggak itu bukan seperti itu tapi lebih ke arah beta ini beta failure rate nya itu berapa itu yang bisa menjawab bahwa failure mode dari komponen sampean itu random failure atau egg related failure itu nah kalau random pun belum tentu sampean harus spare critical tapi kalau misalkan itu bisa dilakukan analisa PDM ya enggak perlu tapi kalau itu enggak bisa sehingga nanti jatuhnya ke arah failure finding task atau run to fail maka spare part perlu disediakan di warehouse ya ada pertanyaan lain Cak Gagok Cak Gagok mungkin nanti pertanyaan sampean kita kita diskusi di luar aja lah kayaknya lebih lebih bebas nanti seperti apa lebih teknikal nantinya saya juga men develop satu pattern apa namanya itu mengenai yang ini dan kita sudah menyebutkan kayak satu health index juga tapi sistem yang kita masukin itu based on beberapa parameter yang sebutkan saya tadi ini juga aku mau tanya mengenai pengalaman di Oman untuk masalah culture masalah culture sendiri untuk membuat motivasi orang-orang mempunyai rasa ownership yang saya bilang tadi karena apapun sistem yang kita buat tanpa tanpa ada rasa ownership yang bagus dari beberapa maintenance technician atau operator itu pun masalah itu juga omong kosong juga nanti ya kan ya kan jadi apa yang saya membuat untuk membuat feeling of ownership bagi mereka bagi operator itu oke ya jadi gini pada dasarnya kenapa orang-orang itu tidak punya ownership terhadap pekerjaan mereka pada dasarnya mereka tidak tahu bahwa ada dua hal di sini mereka tidak tahu atau mereka memang benar-benar ignore tapi yang benar-benar ignore itu secara persentase kecil banget even less than 10% dan itu kita bisa kita bisa ignore mereka juga gitu loh atau kita bisa relocate mereka juga gitu tapi yang majority itu mereka tidak tahu bahwa pekerjaan mereka itu ternyata berkontribusi terhadap aset reliability gitu loh makanya apa yang saya lakukan dulu itu kita memberikan training program brainwash training program ke mereka bahwa reliability itu pentingnya seperti ini kalau aku punya aset reliability saya punya profit yang lebih ya sehingga nantinya kita bisa dapat gain lebih banyak dari aset kita gitu nah kalau kita jelaskan kita jelaskan juga ke mereka kita kasih training ke mereka kita kasih conference ke mereka kita sering ngadain conference waktu itu Cak Gago terus dari tim reliability juga sering visit ke mereka ya pada dasarnya kenapa kok mereka kadang-kadang ignore itu karena ada ada rasa bahwa ini orang-orang head corporate ini orang-orang luxury gak akan mau ke plan untuk susah payah ke plan dan segalanya tapi kalau misalkan kita visit mereka frequently kita berikan mereka suatu short training sebentar gitu tentang apa sih apa namanya pentingnya pekerjaan mereka terhadap aset reliability mereka jadi sadar gitu oh iya ya ternyata pekerjaan saya itu benar-benar penting banget saya dibutuhkan di perusahaan ini karena ini ini berkontribusi terhadap aset reliability reliability dari aset saya ternyata akhirnya mereka lebih apa namanya kultur mereka jadi berubah dari situ gitu loh seperti itu nah itu kita lakukan terus-menerus terus kita juga sering memberikan bulletin ya tiap tiga bulan kita sharing bulletin tentang reliability terus lesson learn tentang aset kita jadi kalau pada dasarnya orang reliability-nya serius membangun reliability maka mereka juga serius gitu loh jadi saran saya ke reliability-reliability engineer yang duduk di Jakarta punya site di tempat-tempat lain gitu better untuk mereka lebih sering mengunjungi site-site mereka site visit ke mereka untuk memberikan motivasi ya spirit motivasi terus menjelaskan ke mereka apa pentingnya pentingnya kontribusi mereka terhadap reliability dari suatu aset itu itu benar-benar dan dan kasih reliability bulletin ke mereka tiap tiga bulan ya sharing reliability bulletin sharing aset lesson learn seperti itu itu memberikan perubahan culture ke mereka terima kasih terima kasih integrity integrity reliability dan integrity itu apakah bagaimana apa namanya di Oman atau di Qatar tentang culture masalah reliability dan integrity maksudku gini bagaimana sebenarnya skop kerja dari secara detail dari reliability dan integrity ini apakah pernah ada crash berkepenting apa conflict of interest disini jadi maksudku gini karena menurutku agak susah menyebutkan mana yang dulu reliability engineering kerja dulu menentukan statistik-statistik of failure tadi atau integrity engineer dulu risk-based dulu belum aku gurung selesai jadi risk integrity dulu jadi kalau orang risk-integrity ini yang benar-benar core engineer jadi istilahnya kalau orang integrity pada bidang static equipment atau rotating equipment atau pipeline itu mereka ahli dalam bidangnya kadangkala yang aku temukan disini itu crash kita gak tahu mana yang dulu antara telur dan anak ayam dan telur mana yang harus memberikan input dulu atau bekerja atau bagaimana cycle-nya itu agak susah lah umpamanya seperti begini kita sudah melakukan integrity aku orang integrity integrity menentukan begini memang gak ada failure sama sekali tetapi lain dengan persepsi dari orang reliability bahwa kamu harus buat ini harus buat ini harus buat ini padahal kita bisa melakukan optimasi lebih jauh lagi apakah ada kasus di tempatmu atau bagaimana atau bagaimana penerapan disana antara apakah ada kasus tentang crash conflict of interest ini atau bagaimana penerapan antara integrity dan reliability disana aku cuma ingin apa namanya apa ingin tahu ya apa kalau culture disana gitu ya pada dasarnya gak ada ya crash kayak gitu yang ada justru malah mau ngelempar kerjaan tapi enggak lah jadi kayak gini seperti yang saya jelaskan tadi batasannya adalah itu degradation mode di API 571 atau itu failure mode di ISO 14224 nah biasanya crashnya bukan di pipeline kalau pipeline itu sudah jelas bahwa mostly 99% itu degradation mode corrosion ini itu dan segalanya stress corrosion cracking dan segalanya based on API 571 tapi biasanya kadang-kadang ada crash di false katakanlah di PSV atau pressure relief valve BRV oke nah itu ini ranahnya reliability untuk melakukan RCM menentukan maintenance strateginya atau ini ranahnya asset integrity nah pada dasarnya dibalikkan lagi ini failure mode apa degradation mode kalau untuk masalah bodinya masalah body corrosion nya itu kita berikan ke orang integrity itu sudah jelas tidak ada crash di sini tapi kalau masalah itu ternyata fail to open or fail to close atau fail to open on demand atau fail to close on demand based on ISO 1424 itu analisanya follow ke RCM oke tapi untuk RCA untuk RCA beda lagi untuk RCA either itu corrosion atau apa dan segalanya itu ranahnya jatuh ke reliability tapi perlu diingat lagi di sini reliability itu melakukan RCA itu bukan sebagai expertise tapi reliability lebih ke arah facilitator oke facilitator untuk pengumpulan data facilitator untuk brainstorming sampai ke hipotesis brainstorming sampai ke verifikasi penentuan metode verifikasi apa yang perlu dilakukan itu dari pihak reliability nanti nanti itu butuh persetujuan juga di workshop bukan berdasarkan keinginan saya kamu harus melakukan ini itu dan segalanya rekomendasinya enggak juga jadi crash itu enggak adalah di sini oke oke kalau kita di pipeline melakukan semua tetapi aku rasa reliability ini kita lebih ke integrity di sini tapi mungkin seperti rotating equipment valve itu mungkin lebih banyak masalah ke reliability statistik tetapi casing umpamanya kalau ada vibrasi apakah enggak 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 lebih baik menghindari vibrasi daripada ngitung failure gara-gara vibrasi apakah karena benar-benar vibrasi enggak bisa dihindari ya bisa lah vibrasi dihindari makanya tadi ada PDM analisis itu nah nanti tergantung lagi kalau karena kan vibrasi itu misalkan itu ada signal 0,45 RPM di mode 0,45 katakanlah oh ini masalah resonansi ini masalah struktur ini atau masalah apalah struktur dan segalanya nah itu biasanya kita lakukan RCE itu ngundang orang aset integrity kalau ada masalah struktur vibration katakanlah kita ngomong masalah vibrasi di turbin atau ngomong turbin secara full kalau itu masalah casing corrosion dan segalanya itu udah lepas itu masalah integrity oke kita enggak cawe-cawe dari reliability masalah orang integrity melakukan RBI dia melakukan inspeksi setiap sekian tahun dan segalanya dan melakukan apa itu itu urusannya aset integrity gitu loh tapi untuk yang rotating partnya vibrasi dan segalanya itu urusannya dari condition monitoring even bukan reliability tapi condition monitoring nah biasanya dibantu oleh orang reliability nah pada saat terjadi pada saat dianalisa vibrasi ternyata ada signal resonance 0,45 mode signal resonance atau saya lupa signalnya berapa tapi sekitar 0,45 lah masalah resonance itu kalau enggak salah nah itu kita lempar ke pihak struktur pihak integrity untuk analisa gimana caranya solusinya ini gitu nah biasanya orang orang atau untuk mengurangi vibrasi yang dibawah criticality ya dibawah levelnya orang struktur biasanya mereka pakai ansis dan segalanya itu urusan mereka juga oke oke paham oke itu aja mungkin kita masih ada 4 menit ke jam 11 ya 3 menit ke jam 11 kalau ada satu pertanyaan lagi mungkin dari teman-teman yang ada disini silahkan enggak silahkan tapi tadi itu menarik pertanyaannya sampai ancak gagok ya masalah culture itu mungkin itu masalah culture itu lain-lain di tempat dimana-mana ya saya juga pernah kerja di Malaysia cuman enggak pernah kerja di Indonesia itu terus di Eropa lain-lain kalau di tempat saya ini itu masalah culture itu orang diwedeni masalah safety keringetan enggak perlu enggak perlu duit enggak perlu ngomong masalah duit jadi umpamanya kalau masalah di cekoi masalah safety ini bisa membuat gini bahwa plan itu adalah sesuatu seperti istilahnya integrated pressure containment itu mereka sekitar ketir orang sini sudah takut gitu loh itu masalah disiplin itu kembangnya terciptanya disiplin orang sini biasanya itu safety jadi mereka itu lebih mikir apa cara kerja enak mulih selamat gitu ada beberapa tempat yang seperti itu kalau misalkan ada beberapa tempat yang aku tahu itu simple aja sebenarnya kayak misalkan appreciation dari manager itu mungkin matter bagi mereka simple email dari manager congratulations itu itu adalah matter bagi mereka tapi ada beberapa orang yang bonus itu matter regardless ada field visit atau leadership visit kalau kerja di orang jelas jelas dapat bonus dapat jelas jelas dan umpamanya itu sudah merupakan satu saya kira itu bukan aku bilangnya bukan reward tapi konsekuensi juga kalau dapat bonus itu tetapi apa konsekuensi yang paling kritis adalah masalah keselamatan kalau disini itu itu yang saya lihat jadi mereka itu meskipun mereka nggak setuju dengan bosnya atau leadernya disini nggak ada bos disini adanya hanya apa coordinator atau leader leader itu kalau mereka nggak setuju ya mereka pindah tetapi kalau selama mereka nggak setuju dan mereka masih kerja meskipun rodo ngeremeng maksudnya kepada bosnya tetapi dia tetap profesional pada kekerjaannya karena mereka disini adalah panduannya safety itu karena itu menyangkut dia dan orang sekitarnya jadi mereka lebih safety culture itu orangnya sedikit kalau ada orang mati satu wah payah bisa merambat semua apalagi kalau umpamanya ada kebakaran atau melutus wah itu disini sangat berat plan di utara norway snow wheat itu cuman kebakaran pada workshop ditutup satu setengah tahun sampai sekarang iya beda di indonesia beda di saudi beda di mana-mana saya nggak tahu di middle east saya nggak tahu cuman kalau mungkin kalau di indonesia ya saya cuman melihat dari berita cuman saya lihat ya safety adalah merupakan suatu key factor kalau di eropa kalau umpamanya ada masalah fatality disini ya itu menandakan bahwa plan itu nggak reliable nggak safe ngapain kerja di tempat yang nggak safe gitu gitu nambahin nambahin tentang culture satu lagi yang paling penting itu pada dasarnya KPI development ya jadi pada dasarnya kan selama ini most of majority KPI di beberapa perusahaan itu terputus gitu loh maksud saya terputus itu mereka nggak nendevelop KPI based on pyramid KPI antara relation antara leading and lagging jadi waktu di Oman itu kita develop KPI lagging leading lagging 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 jadi KPI dari paling atas revenue sampai ke asset availability aset reliability sampai ke maintenance execution itu itu ada linknya jadi itu juga memberikan memberikan hint ke beberapa teman operation maintenance bahwa ini loh kontribusimu terhadap profit perusahaan nah itu mereka jadi lebih tergerak untuk untuk apa namanya untuk masalah ownership tadi ya oke Cak Gago itu aja Cak lastly Cak biasanya kalau misalnya ada kids on teman-teman tanya ini Cak tanya slide-nya apakah bisa di-share atau enggak kalau bisa di-share bisa dikasih ke saya tapi kalau misalkan itu masalah right dari Cak Fahmi nggak bisa di-share itu saya nggak apa-apa dan saya bilang kalau misalkan semua presentasinya udah ada di Youtube jadi mungkin referensi nanti Youtube daripada ke slide kalau menurut saya mending gitu aja sih soalnya ada beberapa yang jadi bahan saya ngasih training ke tempat lain juga oke thank you Cak itu aja saya tidak buat summary disini ya tapi very good topic good things bagi saya pribadi dan mungkin mudah-mudahan bagi semua partisipan yang ada disini terutama mengenai reality mengenai yang saya juga tadi mengenai teknologi proses dan people itu satu hal kalau misalkan saya baru tahu juga kalau misalkan di reliability ini juga di calculate berdasarkan data dari data statistik dan lain-lain mengenai data mengenai sertifikasi yang ada tiga referensi sertifikasi tadi ya Cak topik mungkin bisa nanti buat referensi bagi teman-teman yang tertarik di bidang reliability itu aja Cak dari saya jadi mungkin kalau memang ada pertanyaannya lebih lanjut bisa ke ikatan alumni dari seluruh negeri nanti saya sampaikan ke Cak Fahmi atau bisa langsung Cak Fahmi melalui WhatsApp atau melalui Terima kasih